Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar ketika panci kesayangan kita atau katel kesayangan kita bocor Tentu kita akan sayang sekali ya jika langsung membuangnya Tentu kita sebelum membuangnya akan mencari akal Bagaimana agar panci tersebut atau katel tersebut bisa kita gunakan kembali tanpa mengalami kebocoran Mungkin diantara kalian masih banyak yang bingung ya Harus dengan cara apa bagaimana dan menggunakan apa untuk menambal katel tersebut Kalian tidak usah khawatir saya akan berbagi caranya di video kali ini Untuk bisa menambal sebuah katel yang bocor Kita hanya perlu satu buah Royco penyedap masakan ya Untuk langkah pertama kita cari dulu di mana titik kebocorannya Kemudian kita tandai menggunakan sepidol ya Ataupun apa saja yang bisa menandai bahwa disitulah terdapat titik kebocorannya Tentu di dapur kalian punya yang namanya penyedap masakan Terlepas apapun mereknya Nah sebetulnya bungkus dari penyedap masakan tersebut Asalkan berbahan dasar aluminium foil Maka bisa kita gunakan untuk menambal panci Ataupun katel yang bocor ya Kalian tidak perlu panik jika panci kalian bocor Disebabkan oleh lubang yang masih kecil Jika kalian perhatikan bungkus penyedap rasa yang terbuat dari logam putih Berwarna perak dan mengkilap itu Ya betul itulah namanya aluminium foil ya Dan kita bisa manfaatkan untuk menambah panci yang bocor Ketika kita sedang membuat masakan berkuah di dapur Tentu akan sangat kesal ya Jika panci ataupun katelnya bocor Bahkan tidak sedikit Tadinya yang semangat memasak pun menjadi marah-marah Karena diakibatkan oleh panci kita yang bocor Kalian gunting Bungkus dari penyedap masakan ya Kemudian ukurannya kalian sesuaikan Dengan besarnya panci Atau katel yang akan kita tambal Jangan terlalu kecil Kemudian juga jangan terlalu besar Kira-kira ukurannya 2 cm x 2 cm Jangan terlalu besar Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita panaskan katel yang akan kita tambah Kita panaskan di atas kompor ya Gunakan api kecil Jangan terlalu besar Supaya panas yang dihasilkan Bertahap naik sedikit demi sedikit Dan ini akan menghasilkan suhu yang konstan Yang akan kita manfaatkan Setelah dirasa cukup panas Saatnya kita angkat Kemudian kita balikan arah katelnya Dan tempelkan aluminium foil Dari bekas penyedap masakan Yang sudah kita siapkan Hati-hati Karena kondisi katelnya panas Maka kita gunakan alat bantu Seperti sendok Untuk posisinya Yaitu Gunakan lapisan aluminium Menempel pada posisi katel yang bocor Jangan sampai terbalik ya Nah kemudian kita ratakan Dengan menggunakan sendok Sampai benar-benar rata Dan semua lapisannya menempel Dengan baik ke permukaan katel Setelah itu kemudian kita panaskan lagi ya Biar benar-benar menempel Menggunakan panci atau katel berbahan aluminium Memang masih menjadi pilihan sampai sekarang ya Karena alasannya Pertama harganya lebih murah Kemudian perawatannya lebih mudah Dan lebih aman untuk kesehatan kita Jika dibandingkan menggunakan wajan atau panci teplon ya Tapi Tidak bisa kita pungkiri Salah satu masalah yang sering muncul Pada katel atau panci berbahan aluminium Adalah bolong atau bocor Selagi kebocorannya kecil ya Maka kita bisa dengan mudah Memperbaiki panci tersebut Tetapi apabila lubangnya cukup besar Atau bolongnya cukup besar Maka cara terbaik Adalah dengan menggantinya dengan yang baru Ulangi langkah seperti langkah pertama Yaitu kita gunakan sendok Untuk menekan dan juga meratakan permukaan aluminium foil Yang menempel pada permukaan katel Sekarang mari kita tes ya Apakah katel ini masih ada kebocoran Atau sudah berhasil kita tambal Bisa kalian perhatikan ya Disini sudah tidak ada kebocoran Dan artinya Kita berhasil menambah katel kesayangan kita Tidak harus dibuang ya Jika kebocorannya kecil Sebelum ditambal Terlihat api pada kompor meletup-letup Karena diakibatkan oleh kebocoran air Yang turun ke bawah kompor Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Klik tombol subscribe Agar channel ini Bisa tetap eksis Dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat